Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan saya Hanif Fikri Saya berasal dari program studi Sains Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia Kali ini kita akan berkenalan dengan lapisan Atmosfer Bumi Mari kita mengenal Atmosfer Pernahkah kamu mendengar kata Atmosfer? Lalu sebenarnya, apa itu Atmosfer? Atmosfer merupakan lapisan gas yang menyelimuti sebuah planet Atmosfer berfungsi untuk melindungi permukaan, juga menjaga ekosistem udara dari suatu planet Lapisan atmosfer terdiri dari beberapa komponen gas seperti nitrogen, oksigen, juga beberapa gas lainnya seperti argon, karbon dioksida, neon, metana, helium, hidrogen, xenon, dan ozon Fungsi dari suatu atmosfer mirip seperti selimut, yaitu menjaga dan melindungi tubuh baik dari dingin atau bahaya lainnya agar tetap dalam kondisi ideal Lalu, apa fungsi dan manfaatnya? Yang pertama adalah sebagai pelindung dari radiasi sinar matahari seperti paparan sinar ultraviolet juga dari bahaya benda luar angkasa contohnya adalah meteorit Kedua, sebagai tempat terjadinya cuaca Atmosfer merupakan tempat terjadinya cuaca dan iklim juga sebagai filter dan pengaturan radiasi sinar matahari yang mempengaruhi gejala unsur-unsur cuaca iklim lainnya Seperti adanya awan, gelombaban, angin, hujan Sebagaimana kita ketahui hal tersebut yang mempengaruhi terhadap cuaca yang kemudian juga mempengaruhi terhadap iklim Yang ketiga, sebagai tempat penampungan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup Lalu yang keempat, adalah sebagai pengembangan teknologi dan transportasi udara Seperti media transmisi gelombang radio yang dipantulkan atau mengorbitnya satelit buatan Manfaat lainnya adalah untuk keperluan transportasi udara Seperti pesawat, baik untuk keperluan komersial, militer, maupun penelitian Lalu, apasajakah lapisan atmosfer itu? Atmosfer terdiri dari 5 lapisan Yaitu yang pertama adalah troposfer Kedua, stratosfer Ketiga, mesosfer Keempat, tlermosfer Dan yang terakhir adalah eksosfer Mari kita kenali lebih dekat tiap lapisannya Yang pertama adalah lapisan troposfer Lapisan ini mempunyai ketinggian mulai dari 0 sampai dengan 12 km dari atas permukaan bumi Dengan karakteristik, suhu udara akan berkurang 0,6 derajat celcius setiap naik ketinggian 100 meter Pada lapisan ini juga, terjadi fenomena cuaca dan iklim Seperti adanya awan, hujan, angin, dan kelembaban Di samping hal tersebut, pada lapisan ini, terdapat 80% gas penyusun atmosfer berada di sini Jika kamu melihat polon udara terbang, maka itu berada di lapisan troposfer Lapisan yang membatasi troposfer dengan stratosfer disebut dengan tropopaus Lapisan kedua adalah stratosfer Lapisan kedua ini mempunyai ketinggian antara 12 sampai dengan 50 km di atas permukaan bumi Dengan karakteristik suhu udaranya berbeda dengan lapisan sebelumnya Yaitu akan naik 0,5 derajat celcius setiap naik ketinggian 100 meter Pada lapisan ini, kamu tidak akan menemukan lagi fenomena cuaca dan iklim seperti awan Sehingga ideal untuk pesawat untuk melakukan penerbangan di sini Di samping itu, pada lapisan ini mempunyai kandungan ozon paling banyak yang berfungsi Sebagai pelindung dari radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari Batas antara stratosfer dengan mesosfer disebut dengan stratopaus Lapisan yang ketiga adalah mesosfer Lapisan ini mempunyai ketinggian dari 50 sampai dengan 80 km dari atas permukaan bumi Dengan suhu yang berkisar dari minus 50 derajat celcius sampai dengan 70 derajat celcius Lapisan ini berfungsi sebagai pengantar gelombang radio, telepon, dan lain-lain Lapisan ini juga berfungsi sebagai tempat terbakarnya benda luar angkasa Seperti meteorit yang mengarah dan membahayakan bumi Batas paling atasnya disebut dengan mesopaus Lapisan yang keempat adalah termosfer Lapisan ini mempunyai ketinggian dari 80 sampai dengan 700 km di atas permukaan bumi Dengan suhu mencapai 500 sampai dengan 2000 derajat celcius Padahal lapisan ini terjadi suatu fenomena yang disebut dengan aurora Kemudian sebagai tempat mengorbitnya satelit buatan Salah satunya adalah satelit milik Indonesia Yaitu satelit palapa yang mengorbit pada lapisan tersebut Juga adanya ionisasi partikel-partikel yang memberikan efek refleksi gelombang radio Batas atasnya disebut dengan termopaus Kali ini kita telah sampai pada lapisan paling akhir dan paling luar Yaitu exospe Lapisan ini mempunyai ketinggian lebih dari 700 km dari atas permukaan bumi Dan mempunyai suhu sekitar 2200 derajat celcius Eksosfer merupakan lapisan terluar yang berbatasan langsung dengan ruang hampa udara Kesimpulannya adalah Satu, troposfer Lapisan pertama ini merupakan tempat terjadinya cuaca dan iklim Dua, stratosfer Lapisan kedua, untuk melindungi dari sinar ultraviolet Juga tempat transportasi udara Tiga, mesosfer Lapisan ketiga, melindungi dari bahaya benda langit Juga lapisan yang paling dingin Empat, termosfer Lapisan ini adalah tempat terjadinya ionisasi partikel Juga pemantulan gelombang radio Lima, exosfer Eksosfer merupakan batas dengan ruang hampa udara Juga tempat merefleksikan cahaya matahari Juga tempat terjadinya ionisasi partikel